4 Desember merupakan tanggal bersejarah di Indonesia, Jawa Barat khususnya. Pada tanggal tersebut lahir seorang pejuang pendidikan wanita bernama Dewi Sartika. Saat ini berbagi upaya dilakukan masyarakat Jawa Barat, khususnya keluarga Dewi Sartika, untuk meneruskan perjuangan salah satu pahlawan nasional tersebut. Ini adalah salah satu cara keluarga Dewi Sartika melanjutkan perjuangan sang-penjuang emansipasi wanita asal Cicalengka, Jawa Barat. Sekolah yang berlokasi di Jalan Babakan Jeruk Terusan, Pasir ini, dikelola cicit dari Dewi Sartika bernama Kenny, berdasarkan pemikiran-pemikiran yang dilahirkan Dewi Sartika. Kenny mengatakan dirinya banyak terinspirasi pemikiran yang ditulis Dewi Sartika dalam buku berjudul Keutamaan Istri yang ditulis pada 1913. Menjadi seorang perempuan tidak cukup hanya baik, tapi juga harus pintar sehingga dapat menggunakan dasar-dasar pemikiran yang kuat dalam memutuskan sesuatu. Apalagi perempuan merupakan guru pertama bagi anak-anaknya. Satu poinnya adalah beliau mengatakan orang-orang itu banyak perpandangan seperti ini. Ah, awam-awamah, tekudu sekolah, dan najan pintar, ogie moal jeneng cara lalaki. Ya, permohon itu nggak usah sekolah, dan meskipun dia nantinya pintar juga nggak akan seperti laki-laki. Asal bagir-baik, bisa mejo, bisa nyambel, beberes di imah, kerng, kermu mawula, kalalakinan. Jadi, ya asal bisa bikin nasi, nyambel, bikin sambel, beberes di rumah untuk mengabdi kepada suaminya. Dan ada beberapa poin lagi mengenai pandangan masyarakat pada saat itu, yang kemudian oleh Ibu Dewi Satika dikatakan seperti ini. KB oge itu salah, da karep namah sarwa, nyaita bisi anak-anak itu bager. Tapi, mungguh jelemateh awal-awalaki oge itu cukup ku bager wungkul. Sementara itu, cucu Dewi Sartika dini mengatakan neneknya merupakan sosok wanita yang mandiri, cerdas, dan suka berbagi. Apalagi sejak remaja, yaitu pada 1904, Dewi Sartika sudah mendidikan sekolah untuk wanita. Kini, sekolah tersebut sudah berkembang sampai ke Sumatera. Menurut dini, mendidikan yang ditekankan Dewi Sartika, yaitu seorang perempuan harus jadi ibu yang cager, bager, pinter, singer, dan wanter. Ibu Dewi Sartika memberikan nasihat kepada anak-anak dan dengan salah yang sangat lembut. Antara lain, dia juga suka bernyanyi di depan murid-muridnya. Sampai jumpa di depan murid-muridnya. Sampai jumpa di depan murid-muridnya. Budi Akal, Budi Akal, Lantaran Papa Dajjalma Perjuangan Dewi Sartika pun dikenang dalam berbagai cara hingga saat ini Selasa pagi berbagai unsur masyarakat hingga murid-murid sekolah dasar Dewi Sartika pun mengenang perjuangannya dengan berziarah ke makam Dewi Sartika di jalan Karanganyar, Bandung Sementara itu pihak keluarga berharap pencapaian cita-cita Dewi Sartika tidak terputus Untuk mengingat perjuangannya, pihak keluarga pun mengajukan Dewi Sartika menjadi nama Bandara Internasional Jawa Barat yang hingga saat ini belum memiliki nama